A day in my life singkat Halo guys jadi disini kita udah mau belanja dan udah sampai di tempatnya langsung saja masuk Setelah itu disini kita bakalan belanja beberapa bahan makanan yang ingin dibelanjain ataupun yang ingin dibeli Kalau misalkan sudah disini kita masih pilih-pilih yang lainnya lagi dan masih bingung Kalau udah semua kita langsung bayar ke kasir Dan ketika kita sudah bayar ke kasir langsung saja kita pulang karena hari sudah mau malam Terima kasih yang sudah menonton, thank you Tutorial cara bikin video A day in my life singkat untuk pemula Halo teman-teman, welcome back to my channel Kembali lagi di channel Erika Anugrah Jadi video kali ini kita bakalan bikin seputaran edit video A day in my life Nah jadi buat kalian yang saat ini sedang ingin memulai untuk edit video A day in my life Namun masih bingung gimana caranya untuk pemulanya Nah kalian wajib banget simak video ini sampai habis dan jangan di skip Nah disini aku bakalan informasiin dulu ke kalian Kali ini kita editnya menggunakan aplikasi CapCut ataupun CapCut Jadi kalian bisa download terlebih dahulu untuk aplikasi tersebut Dan kalau misalkan kalian sudah download Yang pastinya kalian jangan lupa siapin video-video yang ingin kalian jadikan a day in my life Nah untuk videonya ini sebenarnya random ya guys Bisa video panjang ataupun bisa video pendek-pendek yang nantinya bakalan kalian gabungin menjadi satu video Jikalau nanti di bagian video panjang ada di bagian part yang ingin dipotong ataupun dihapus Nanti pada saat edit tinggal kita potong saja Dan kalau misalkan video pendek-pendek yang kalau ingin kalian hapus juga di bagian part tertentu Bisa kalian hapus juga Nah selain itu juga kalau seandainya di video a day in my life kalian ini Mau kalian tambahkan sound musik ataupun kayak instrumen juga bisa Jadi sebelumnya kalian bisa download terlebih dahulu ataupun siapin terlebih dahulu Untuk instrumen yang kalau misalkan nantinya mau kalian masukin di video a day in my life kalian Oke jadi kurang lebih seperti itulah beberapa yang perlu kalian siapin sebelum kita memulai editing videonya Baiklah langsung saja disini kita mulai untuk edit video a day in my life nya Oke teman-teman disini kita langsung saja bikin ke tutorialnya Jadi disini tutorial yang terbaru yang aku bikin dari video yang sebelumnya ya Disini buat video a day in my life kalau kalian sudah download aplikasi CapCut Langsung saja klik proyek baru Pilih di bagian video dan pada saat di bagian video tersebut Kalian bisa menambahkan video yang sudah kalian siapin sebelumnya Baiklah kalau sudah kalian tambahkan bisa klik buat video di bagian bawah Setelah kalian sudah masuk ke menu tersebut Kalian langsung ke akhiran Di akhirannya ini bisa kalian klik dan kalian hapus Watermark nya Kalau sudah di menu bawah pilih rasio dan pilih ukuran rasionya sesuai dengan ukuran video kalian Kebetulan video yang dimasukin ini ukurannya portrait jadi pilih 9 banding 16 Kalau sudah klik tanda centang Setelah itu di bagian tersebut Biasanya kalau orang mau bikin video a day in my life akan menambahkan sound musik lagu Ataupun bisa juga menambahkan Kayak suara tambahan yang mau dimasukin di video tersebut Jadi kenapa pakai suara tambahan Biasanya pada saat perekaman video Kalian kayak suka males ngomong gitu guys Sama kayak aku pada saat pembuatan video ini kayak gak ada suaranya Jadi makanya ketika edit mau ditambahkan suara tambahan Nah yang pastinya kalau pada saat kita ingin menambahkan suara tambahan Ataupun sound musik Suara asli yang ada di video ini ingin dinonaktifkan Untuk cara menonaktifkan seluruh suaranya Klik saja bisukan Maka otomatis suara video udah nonaktif Ataupun sudah tidak ada suaranya ya guys Setelah itu kalau misalkan ada di bagian part tertentu ya Yang ingin kalian aktifkan suaranya Bisa di klik saja Lalu kalian geser di menu bawah Pilih volume Tinggal dinaikkan saja volumenya Ini tujuannya agar di salah satu video suaranya sudah diaktifkan Namun bebas bisa disesuaikan sama keinginan kalian Mau mengaktifkan suaranya atau tidak Oke kalau sudah klik saja tanda centang ya guys Setelah itu disini Kalau misalkan udah Biasanya kita tuh bakalan hapus di bagian part tertentu video kita Tujuannya agar video kalian kelihatan lebih rapi Ataupun ada di bagian part tertentu di video kalian Yang gak ingin kalian masukin ketika di edit Gimana sih cara potong videonya Cara potongnya klik saja di bagian video kalian Lalu alihkan garis putih panjang seperti ini di part yang ingin dipotong Pilih bagi dan pilih hapus Nah seperti itulah kurang lebih untuk hapus di bagian akhir Ataupun di bagian awalnya Yang pastinya kalian alihkan dulu garis putih panjang di bagian yang ingin dipotong Lalu di menu bawah pilih bagi Dan setelah terbagi kalian klik video yang ingin di hapus Lalu klik hapus Kalau di bagian tengah yang ingin kalian hapus Kalian bisa alihkan garis putih panjang Diklik pilih bagi Tarik lagi pilih bagi Dan di klik lagi di bagian tengah Seperti ini tinggal di hapus saja Nah itu kurang lebih kalau kalian ingin menghapus di bagian tengah video Oke langkah selanjutnya kalau sudah seperti ini Agar hasil video kita tidak terlalu monoton Ini kan kalau pada saat pergantiannya seperti ini aja nih guys Maka kita bakalan klik di bagian tengah video tersebut Ada kotak putih Dan kalian bisa menambahkan transisi di setiap pergantian video Nah di setiap pergantian video ini Kalian bisa pilih aja transisi yang ingin kalian pilih Dan ketika kalian pilih yang ada tulisan pro Tandanya kalian harus bergabung menjadi CapCut Pro Oke ini tuh bisa kalian pakai yang sama semua Ataupun yang berbeda-beda di setiap pergantiannya ya Disini yang pertama aku bakalan pakai pudar hitam Lalu klik tanda centang Di yang kedua aku bakalan pakai yang lainnya lagi Pakai yang tarik masuk Kalau sudah klik tanda centang Di yang keselanjutnya bakalan kita pakai lagi yang lainnya lagi Misalkan disini kita masih geser lagi ya guys Disini aku pakainya yang tidak pro ya Misalkan disini kita pilih yang bergelombang Oke kalau sudah kalian klik tanda centang Dan pilih lagi yang lainnya Misalkan pilih yang campur Klik lagi tanda centang Dan selanjutnya aku bakalan klik lagi Dan pilih lagi yang lainnya Buat kalian bebas mau pakai yang sama semua atau tidak Klik lagi tanda centang Dan yang selanjutnya kalian bisa klik lagi Pilih lagi pudar hitam Ataupun yang lain Dan yang selanjutnya di klik lagi Bisa pilih lagi yang lain Ataupun yang sama ya Kalau sudah klik tanda centang Nah jadi disini aku bakalan pilih sebagian Di setiap pergantian videonya Sudah kepake transisi yang berbeda-beda Karena tadi sudah aku atur Menjadi yang berbeda-beda Di setiap pergantian videonya Nih udah pakai yang berbeda-beda kan guys Oke kurang lebih seperti itulah Kalau misalkan kita udah menambahkan transisi Tujuannya agar setiap pergantian video kita Kelihatan lebih menarik juga Selanjutnya Gimana sih caranya menambahkan suara tambahan Di video kita Untuk cara menambahkan suara tambahan Di video kita Maka kalian bisa klik audio Dan pilih rekam Nah disini ada gambar mikrofon Yang ini warna biru ini Kalian bisa klik ya Nanti ada hitungan 321 Setelah itu kalian tinggal langsung bicara saja Apa yang ingin kalian sampein disini BTW pada saat aku mau nambahin suara tambahan disini Gak ada suaranya ya guys Aku bilang apa Karena disini posisinya lagi rekam layar Langsung saja kita mulai Oke seperti tadi Klik saja tanda centang Ini maka tulisan Sulis suara 1 Ialah suara tambahan Yang kita tambahin di video kita Kita play sebagian ya In my life singkat Halo guys Jadi disini kita udah mau belanja Dan udah sampai di tempatnya Langsung saja masuk Nah sebenarnya Kalian tidak harus menambahkan panjang-panjang Kayak tadi guys Jadi kalian bisa mengatur suara tambahnya Kayak setengah-setengah gitu Jadi kalian bisa atur aja manual Di bagian rekam tadi Kalau sudah klik lagi Misalkan kalian lupa mau bicara apa Diklik lagi Ini aku contohin ya Misalkan kita klik nih guys Di bagian awalnya saja Nah kalau misalkan udah Kalian bisa klik Nah maka dia pendek guys Jadinya nih Seperti ini Terus kalian bisa juga hapus Hapus ataupun dipotong Digeser seperti ini aja Atau kalian bisa langsung Alihkan garis putih panjang Di bagian yang ini Mau menambahkan suara tambahnya Di bagian tengah Ataupun di bagian akhir Jadi kalian gak perlu harus panjang Seperti yang aku bikin tadi guys Bisa ditambahkan setengah-setengah Tujuannya agar kita itu Lebih pede ngomongnya juga guys Karena takutnya kalau misalkan Langsung panjang seperti ini Kan suka lupa Aku juga kadang bingung Mau bicara apa guys Jadi aku saranin Kalau kalian masih bingung Bisa dipake setengah-setengah aja Ataupun bisa ditambahin Suara tambahannya Sedikit-sedikit saja Oke kurang lebih seperti ini Kalau misalkan sudah Langkah selanjutnya Biasanya di video A day in my life orang Bakalan menambahkan Kayak teks gitu guys Teks itu ialah Untuk memperjelas Apa yang lagi kita bicarakan Sebenarnya bebas Mau ditambahkan atau tidak Namun untuk cara menambahkannya Klik saja teks Klik keterangan teks Lalu pilih yang suli suara Dan klik mulai Kita tunggu untuk membuat Keterangan otomatisnya Sampai 100% Ataupun sampai selesai BTW kalian bisa lihat ya Disini belum ada teksnya Nah disini ada tulisan Keterangan otomatis dibuat Oke setelah itu Kalian bisa double klik Di bagian teksnya Yang udah dibuat Keterangan otomatis tadi Kalian bisa pilih Di bagian template Kalau kalian ingin menggunakan template Yang udah tersedia disini Lalu kalian bisa pilih Di bagian font Kalau seandainya Kalian ingin mengganti Untuk jenis dari fontnya Oke misalkan disini Kita pilih ya guys Misalkan kita pilih Yang ini Helium Kalau sudah Kalian bisa klik Tanda centang Dan kita lihat hasilnya A day in my life Singkat Halo guys Jadi disini Nah seperti itu kurang lebih Dan teksnya ini juga Bisa kalian pindahin Di bagian atas Ataupun di tengah Halo guys Jadi disini kita udah Oke kurang lebih Seperti ini Kalau kita ingin Menambahkan Teks otomatis Langkah selanjutnya Kita bakalan Menambahkan filter Klik saja menu filter Di bagian bawah Setelah kalian klik Menu filter Di bagian bawah Kalian bisa Menggunakan filter Yang udah tersedia Disini ya guys Oke kita tunggu dulu Disini untuk loadingnya Disini Misalkan kita pilih Yang alam Dan digeser Pilih yang clear Ini Ataupun bebas Kalian mau pakai yang mana Kalau sudah disini Aku atur menjadi 49 Setelah itu klik Di bagian sesuaikan Pertama kali klik Di kecerahan Bakalan dinaikin Menjadi 9 Kontras dinaikin Menjadi 6 Saturasi menjadi 6 Cahaya Dijadiin 11 Dan pertajam Dijadiin 26 Kalau sudah Disol roti Disini Diturunin menjadi Min 3 Dan dibayangan Atur menjadi 7 Lanjut Kalau sudah klik Tanda centang Dan ditarik saja Untuk filternya Agar semua videonya Sudah kepake filter yang sama Dan kita Tidak perlu mengatur Satu persatu lagi Oke klik kembali Dan klik kembali Selanjutnya Kalian juga bisa Menambahkan sound musik Disini Caranya Klik saja audio Dan pilih suara Nah kalian bisa Menambahkan musik Yang sudah tersedia disini Ataupun yang ada Di galeri kalian Maupun Kalau misalkan Dari video Yang hanya kalian Ambil suaranya saja Juga bisa ya guys Sesuai dengan Keinginan kalian Jadi kurang lebih Seperti inilah Tutorial singkatnya Untuk edit A day in my life Pemula Menggunakan Aplikasi CapCut Semoga videonya Bermanfaat Langsung saja Disimpan Klik 1080 Full in resolusi Tingkat bingkai Dan laju beat Lalu klik tanda panah Thank you guys Oke teman-teman Seperti itulah Kurang lebih tutorial Bikin video A day in my life Untuk pemula Semoga videonya Bermanfaat Dan sorry Kalau misalkan Ada salah-salah kata Apapun yang kurang jelas Semoga kalian Suka dengan videonya Dan kalau ada Yang mau ditanya Boleh dikomentar Saja di video tersebut ya Terima kasih Bu yang sudah Nonton videonya Sampai habis Jangan lupa Klik tombol subscribe Di channelnya Erika Anura Like, comment Serta share juga Videonya guys Thanks for watching See you Bye bye